ilmu ini saya dapat dari Malaysia lahir di Myanmar besarnya di Malaysia kajang buke mewah silahkan coba nah kali ini teman-teman kita akan merekkan sebuah video besar di Malaysia kini memilih pindah ke Indonesia untuk perniagaan makanan Malaysia di Madura ya kalau di Madura guys banyak sekali ya pelancong-pelancongnya dari sana dan juga setelah istilahnya dari Malaysia mereka membuat kedai sendiri di sana guys ya termasuk dekat kampung saya itu banyak yang jualan roti canai ya kan roti canai itu memang kayak meraja rela seperti meraja rela gimana sih guys meraja rela ya gitulah maksudnya menguasai gitu kan untuk perdagangan ataupun perniagaan ya untuk roti canai itu sendiri nah disini guys ada kedai mama juga ternyata di Madura dan saya baru tau ini guys ya wah kayaknya kalau pulang ini harus mampir ya nah langsung saja guys kita upload videonya let's go oke belum suka kulir assalamualaikum guys gimana ini kabarnya teman-teman semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada dan kali ini aku berburu kuliner Malaysia lagi guys jadi tempatnya di bangkalan oh bangkalan ya gak jauh lah dari tempat yang kemarin nah kali ini aku menemukan sebuah kedai kedai mama jadi kedai mama di Madura nah yuk kita langsung aja ke tempatnya kita cari menu apa aja yang ada disini penasaran banget guys yuk oke guys oke guys ini aku lagi di kedai ini nah ini ada bangnya ini ya yuk kita tanya-tanya lah bang boleh tanya-tanya bang oke oke bang gak apa-apa ya tanya-tanya sambil gini ya bang ya ya gak apa-apa ini punya ide jualan makanan Malaysia dari mana bang dari ano apa saya ini ilmu ini saya dapat dari Malaysia oh dapatnya asli mana ya bang saya asli Myanmar kalau papa saya turunan India oke turunan India kalau mak saya orang Myanmar lahir di Myanmar lahir di Myanmar besarnya di Malaysia kajang bukit mewah besarnya di Malaysia besarnya di Malaysia di Malaysia jadi dari lahir gitu langsung pindah ke Malaysia iya Malaysia sudah ada saya oh kecil-kecil sudah ada saya di Malaysia ada family juga di Malaysia ada di Malaysia kajang bukit mewah punya restoran juga wah di kajang bukit mewah namanya Al Amin restoran Al Amin kayak highway wah apa ini makanya ini ya bisa dibilang orang Malaysia lah ya karena dari kecil loh guys dari kecil hidup di Malaysia pasti sudah banyak pengalaman pastinya disana kerja juga seperti ini bang kayak gini terus saya dari ano sudah tahu kerja cuma ini tuh dari kecil sampai sekarang oke jadi ini bang aku baru tahu dari salah satu teman di Indonesia yang rekomendasikan kalau disini tuh ternyata ada jual makanan Malaysia yang jual orang asing dengan nama siapa Ismail Ismail Bin Harun oke berarti kalau untuk KTP nya Malaysia saya sudah tukar disini oh sudah pindah disini soalnya sudah kawin punya anak mau jalan dua sudah tukar sudah punya KTP Indonesia oh gitu berarti udah nikah sama orang sini orang Madura orang Madura oh gitu guys tapi sering balik tak ke Malaysia saya sering pulang saya sebelum kawin sama istri saya di Malaysia sana di Malaysia sana di Kuala Lumpur ya bang di Kuala Lumpur masih banyak family disana ya bang dan ada perniagaan juga guys disana itu guys wow guys kalau mungkin teman-teman di Malaysia yang mau berkunjung ke restorannya namanya apa tadi bang kedai-kedai makan kedai-kedai makan namanya Al-Amin nah jangan lupa juga mampir disitu ya guys ya restoran Al-Amin restoran Al-Amin di Bukim Miwa pasar 6 wow ini jarang banget ada orang ya bisa dibilang orang Malaysia lah ya sudah sudah besar disana sudah tahu banget lah dari Malaysia dan ini bisa dibilang kedai mama ya bang ya iya masakannya semuanya gaya papa saya papa saya kan India mama mama itu India muslim ya bang ya India muslim namanya dipanggil mama seru banget guys ini aku mau pesen lah ya bang disini bisa pesen roti canai sarang burung tak bisa yang sama seperti kami malas ya bisa oke itu aku mau pesen itu ya bang ya sama ya mie goreng mama sama nasi goreng mama ya bang ya iya bisa oke oke guys kita tunggu guys sambil bangnya mengerjakan sesuatu ini ini pesanan oke jadi ini pesanan ya bang ya pesanan setiap hari berapa ini pesannya saya satu harinya 70 keping wow setiap pagi saya bikin kayak gini antar yang pesannya ano dari pondon nurkholil pengasuh pengasuh pondon nurkholil oh gitu pengasuh pengasuh pondon lepas ini lah ya nanti aku setelah cobain makanannya boleh lah tanya-tanya lebih lengkap ya bang ya iya oke oke biar abangnya fokus mengerjakan makanannya sambil ya dibuatin lah pesenannya disini nah ini guys ini ada menunya ini guys ini ada tetare tehalia teo wow enak ini guys jadi ini minumannya aja 40 43 guys minumannya dan ini ada roti canai oh ini tanya capati panipuri guys panipuri panipuri ada roti canai dulang gila sih ini saya belum tau sih terus roti tampal roti jantan ada guys roti jantan ini wih di 60 59 menu wow banyak loh guys aduh lain sih asli keren wajib kesana ini guys aduh harus di save ini asli harus coba kesana ini asli wow kelihatannya berminyak enak gitu loh guys ya wah asli ini ah wajib kesana ini asli kalau pulang oh my god enak banget masih penyajiannya mungkin pake ini juga ya ala-ala ketai mama gitu bener oh my god enak banget kenaring sampai berbuih dia kan wah 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 tarang burung tarang burung oke 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 wow kayak kayak asli malaysia loh guys oh my god ya Allah enak bang ini kua apa bang kuadal ini kuadal oh ini beneran kedai mama ini kari ayam kari ayam wow ternyata ada ya kayak gini Allah aku gak tau kalau ada logis asli kalau gak eh belusukan kulinya ready keren banget sambal ikan bilis ikan bilis juga ada oh my god roti canai tsunami wah wah atapnya roti canai tsunami wow guys 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 akhirnya aku menemukan yang seperti kayak di malaysia ketika kita reaksen ya reaksen roti canai sarang burung nampak seperti ini guys tuh lihat wow dan ini roti canai tsunami dengan telur goyang tadi guys cuma aku pesennya telurnya satu aja ini nasi goreng mama dan ini mie goreng mama dan ini nasi goreng pataya guys luar biasa sanggup ya sanggup kita nanti cobain lah semuanya tapi gak apa-apa ini berlima ini ada lima kita sama adik juga sama istri dan kita mau cobainnya mana dulu bu nasi mama kita coba satu persatu lah ya iya kita coba satu dulu ya kita coba bismillahirrahmanirrahim bismillah guys bismillah bismillah enak waj uh hmm rempahnya kerasa banget rempahnya kerasa banget enak memang jadi kasnya ada rempah-rempahnya ya iya nah ini mungkin nanti tanya lah sama penjualnya buk ya iya memang kuat rempahnya berasa rasanya sedap terbaik lah memang aduh asinya pas ya buk ya iya pas mantap hmm 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 coba mie mamanya guys wow ini ada lagi guys ini roti apa bang oh iya roti tisu stroberi wow guys coba ini lihat lihat wow hahaha bisa datang lagi istimewa 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 nih nah kita singkat dulu nanti kita lanjut lah ya kita coba dulu wah wajib kesih ini guys ya ini dia sayurnya banyak banget ya iya ada sawi ada kubis ada tomat hmm ada tahunya tapi gini bu caranya tuh harus pakai ini bu oh iya jeruk ini hmm yuk hmm 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 udah kelihatan enak banget guys asli ya Allah terbaik rasanya terbaik Allah Allah pedesnya pas bu ini roti canai kuah banjer mau cobain mau cobain hahaha pedes ini ada potongan cabenya ya bu ini kuah dal guys yang kuning ini kuah dal ini bu tadi abangnya bilang kuah dal kita coba ya tapi waktu ini ya kuah dalnya itu kan warnanya merah ya oh yang kemarin itu iya ini kuning iya coba guys bismillah ayo bu bu ini pakai kuah dal dulu guys ini rasanya pasti original banget guys beda ya enak jarang sekali enak enak para mama mama itu sebutan india muslim di malaysia teman-teman sering bilang kita campur kuah dal sambal terus kari ayam sambal ikan bilis ya mohon maaf guys ya apabila cara makannya agak keliru silahkan komen di bawah ini ya ini pertama kali saya makan roti canai tsunami ternyata ada di sini guys Alhamdulillah wow berkeringat aku pedas mantep serius tanah guys mantep wuih ini tisu coklat wow ada rasa macam-macam rasa wow banyak rasa tadi memang guys coba-coba bu jadi dicampur kuah dal pakai telur sambal bilis sama kuah kari ayam terbaik rasanya guys wow kari nya yang enak pas banget bumbunya gimana ya berasa banget kari nya berasa banget guys oh my god teman-teman luar biasa nih iya rasanya kerasa banget gak gini gak kayak biasanya ini pertama kali guys aku mungkin mungkin ini roti canai yang pernah aku coba paling enak paling enak pasti pasti roti canai bagus iya aku kemarin-kemarin gak ada kayak gini ini 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 yang ditunggu-tunggu tipe mau gak kalau memang tak selera tak suka tak apa-apa ini telurnya setengah masa ini ini telurnya setengah matang kita bilang setengah matang lah aku lihat di videonya waktu reaction itu kayaknya ini cara makannya seperti ini bu ini dipakai tangan nih terus dicampur sama kuning telurnya sama ayamnya nih hmm coba ya ini daging ini daging ayam bismillah coba dulu astaghfirullahaladzim enak terus enak gue cobain gak bu eh coba dulu penasaran jadinya biasanya kalau orang Indonesia guys kalau panipuri oh ini panipurnya guys oh coba nih tengok wow ini panipurinya iya besarnya ini cicaan daging terus sama telur biasanya orang Indonesia kurang suka kalau gini tapi coba lah suka gak kira-kira ini hehehe wow enak enak banget pastinya guys insyaallah enak 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 Dagingnya enak guys. Terus. Untuk teman-teman di Malaysia, kalau berkunjung di Surabaya atau Madura, mampir di sini guys. Nanti aku kasih link Google Map-nya ya di sini ya. Ini berasa kayak menar kembar ya. Aduh, pria Petrona. Mau ambil dulu? Silahkan Bu. First time ya ini? Apanya? First time cobain. Iya, baru. Pertama kali. Baru kali ini, Bu. Oke, oke, oke. Tidak kupas. Iya, langsung aja, Bu. Takut peruntuk, takut peruntuk guys. Wow, 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 wow. Ini, uh, dia crispy. Bisa gitu ya, guys ya. Tidak masuk juga sih. Hmm. Tidak syur juga tadi ikan buatnya. Enak lah. Crispy banget ya? Iya. Crispy banget. Banyak susunya. Iya. Iya. Strawberry-nya kayak bubuk gitu ya. Iya. Bukan selai. Tapi crispy banget. Manisnya... Eh, terasa banget. Ini, takutnya kalau kena angin guys. Takut dia jatuh ya. Iya, anginnya kenyang sekali. Wow, 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 wow. Oke, saya coba ya. Hmm. Ah, teriungnya. Guys. Rasa strawberry-nya mantep. Kalau makan. Kalau makan kita terlalu banyak. Ya, namanya kita udah. Penasaran banget. Cobain. Ini ibu. Uh, ini ya. Coba yang... Ini coklat-coklat. Oke. Oh, biar untuk bu. Oh, 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 oh. Ini coklati. Wah, hahaha. Makanan indian. Oh, ini capati. Eh, ini baru pertama kali ya, guys. Cobain capati, guys. Oke, banyak banget, guys. Eh, buat teman-teman yang di Indonesia. Kalau ke Madura, guys. Jangan cuma bebek sinjai ya. Bisa juga di sini, guys, ya. Jadi makanan-makanan yang enak ini, asli. Banyak sekali menu-nya, guys, ya. Kalau ini angin buat teman-teman yang merasa yang udah pernah ke... Mas Andres tuh beneran ini. Hmm. Ini... Wow, kayak tadi ya. Sama ya. Bismillah, ya. Enak banget, ya, asli. Enak banget, ya, asli. Kabakalan. Dulu pas di Arab juga aku makannya kayak gitu, guys. Karinya enak. Enak banget, asli. Masih hangat lagi. Bener sih. Kayak makanan-makanan di hotel gitu. Iya lah. Bumbunya tuh... Berasa banget. Yang penting itu intinya kan jika ada pedasnya. Kayaknya ini videonya durasinya panjang, guys. Hmm. Maaf ya, guys. Karena makanannya banyak sekali. Emang kita lihat itu enak banget. Sampai ngilor kayak gitu. Enak. Enak ya? Serius enak, guys. Wow. Rempahnya mantep. Ya. Luar biasa. Pedasnya. Pedasnya. Wah, ya, bener. Ini baru. Bener-bener. Ya, selera Indonesia nih, ya. Hmm. Pedasnya sangat-sangat sesuai standar orang Indonesia. Oke. Coba ini, ini. Ini... Capati tadi, ya. Capati. Capati masakan India. Ya, ya. Coba lihat, guys. Ininya enak. Oh, dia beda ya kayak... Beda itunya. Dia agak apa... Lemes gitu. Lembe. Ah, lembe. Tapi lembut. Tepungnya lembut banget, guys. Coba ya. Ini kuadal. Ya, kuadal. Kasih kuadal. Enak. Aduh, pedas ya. Pedas. Ini pedas. Pedas, pedas semua. Tapi, mantap ya? Iya. Mantap. Ini pedasnya nggak begitu. Kalau orang yang suka pedas itu nggak begitu. Ini pasti, guys. Capati, guys. Luar pertama kali ini aku coba. Kalau nggak pedas, rake gal nih. Hahaha. Wow, wow. Mantap. Oke, guys. Gantian, ya. Gantian. Gantian. Kameramen harus makan. Akhirnya. Gimana, gimana nih? Aku mau coba. Banyak banget loh ini. Iya, nih. Banyak banget loh. Aku bingung. Aku bingung. Aku bingung mau makan apa. Oke. Coba mie mamaknya dulu. Mie mamak dulu. Oke, oke, oke. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Oke. Mereka. Asli. Rempah. Benar loh. Gana ya? Rempahnya berasa ya? Berasa banget. Silahkan coba. kita lanjutlah Oh mau coba roti canai ini belum nih Tsunami yang terlihatnya itu paling wow gitu ya itu kayaknya harus dicampur kuadal kari sambal dengan telur setengah masaknya tadi akhirnya kita bisa cobain tapi Insya Allah kita next time ya cobain yang di sana juga ya betul ini itu bener-bener mengobati rasa penasaran gimana penasarannya kita dengan makanan-makanan yang ada yang selama ini kita reaction gitu kan dan pastinya kita satu saat kesana ya harus tahu lebih ingin lagi malahan setelah merasakan ini ya Wow kita coba ya Bismillah dan tarik guys Wow pekat rasanya guys kalau udah berpusat gitu enak banget Oke guys itu dia kita cobain menu yang begitu banyak banget dan rasanya mantep banget ya luar biasa banget rasanya mantep banget ya serius rasa-rasa di Resto beneran ini rasa-rasanya bukan kayak rasa warung-warung gitu iya rasa masakan Resto nya serius luar biasa pokoknya mungkin temen-temen kalau temen-temen di Malaysia atau temen-temen Malaysia Singapura Brunei kalau berkunjung di Surabaya atau di Madura guys jangan lupa untuk mampir di kedai ini Mbak Bun Rizky Maju nanti ada link Google Maps nya lah aku taruh di deskripsi ya oke terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video berusukan kuliner dari awal sampai akhir mohon maaf apabila ada kekeran dari kata kami sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sudah selesai videonya dan bikin ngiler guys ya Allah kok bisa gitu ya ya Allah ngiler banget asli ngiler banget guys Oh my god ternyata ada ya Oke coba kita lihat di sini guys ya Google Google Map nya saya penasaran sekali ya kalau dari Suramadu ya Oke titik awalnya kita coba di ini aja Surabaya aja Surabaya dari Surabaya itu Oke dan disini ada kejak Oke jadi ketimur ya baru lihat aku guys ya ah Bebek Suramadu sambal pencit terus ke timur soalnya kalau saya pulang itu biasanya saya enggak enggak lewat sini guys biasanya saya ke kanan ya teman-teman bisa lihat di sini biasanya saya kalau pulang ke sini ya lewatnya sini lewat yang pantura sedangkan ini lewatnya ke selatan dan disini tempatnya ya Allah Oke nanti kita pulang kita coba guys ya alright guys Wow keren banget nih babul rizki maju roti canai Malaysia Oke ternyata orang luar juga dan itu memang ya bisa dikatakan koki juga ya guys ya Oke itu saja video kali ini guys ya buat teman-teman semua yang di Indonesia di Surabaya dimanapun kalian yang nonton video ini ya kan kalau ada jalan-jalan ke Surabaya maka mampir ya ada Bebek Sinjai di sana di Maduranya tinggal nyebrang teman-teman Suramadu kalau istilahnya apa ya ke Surabaya terus nggak nyebrang ke Suramadu tuh kayak nggak afdal gitu guys ya menikmati istilahnya jembatan yang Masya Allah gitu kan dan juga menikmati makanan-makanan yang ada di sana ada roti canai juga ada Bebek Sinjai Bebek Song kembanyak banget kuliner di sana dan enak-enak guys ya Oke itu saja video kali ini jangan lupa like share comment dan subscribe guys bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax